Hari ini kita sedang sititur kota Mekah Kita menuju ke kota Jabal Rahmah Tadi sudah mampir ke Jabal Sur Dimana Rasulullah SAW melakukan ijah dan dikejar oleh Qures Dan dia bersembunyi di Gua Sur Ini adalah keindahan kota Mekah, Al-Mukarama seperti ini Rumahnya kotak-kotak semua ya mas ya Rumahnya kotak-kotak semua ya Kotak semua ada kayak kita ya Joglo ada ini, ada ini Rumah-rumah disini kotak-kotak semuanya Ini area rumah ini Untuk dilihat ada mobil yang membawa pakan kontak yang sama kambing ya Ini untuk kotaknya Dimana? Kemudian keriat ini ya Ini kalau orang sini itu merumputnya pakai mobil ya gini nih Ini Masya Allah Lagi mobil, kerumputnya kotak-kotak Ini dimakankan ke Kering-kering ini Iya, dia pakai kering ini Nah, sebenarnya Nah, sebenarnya inilah Tampaknya dari Teman-teman semua ini dilihat yang sebelah sana itu adalah Universitas Nah, ini Universitas Al-Fruh University Universitas Al-Fruh University Nah, ini pada Kerafaat di Setahun pulang ke rumah Misalnya berhabi ya Pak Berhabi salafi Bukan enu ya Pak ya Tidak ada Nah, sepertinya kita sudah mengubah Kemudian padang Arafah Perus kalian Jadi Kerajaan Pak Haji Ini adalah unit dewasa Ini adalah Arafah Kalau orang enggak kena pada Arafah Kalau orang enggak kena pada Arafah Tidak sahajinya Tidak mengukuh ke para Arafah Menumpukan Tarik Pakai ibu sekalian Maka pada tanggal sepuluh Ece, Jamah Haji berkumpul di Padang Arafah. Jadi ini berkumpul, 3 juta, 4 juta manusia berkumpul di Padang Arafah. Ini kita belum masuk di Padang Arafah. Di Padang Arafah, di sana tanus sekali. Ya cukup tanus dan memang gesang sekali dulu ya. Tapi hari ini Subhanallah, Padang Arafah, Padang Arafah, Padang Arafah, Sudah tidak tanus lagi. Sudah tidak gesang lagi. Pohon-pohonnya sudah bingung sekali, Padang Arafah, Bisa hidup ketemu-ketemu di sana. Yang dulu adalah kebatuan. Yang dulu hanya Subhanallah sangat gesang sekali. Tidak ada kehidupan, Padang Arafah, Padang Arafah, Bisa hidup ketemu-ketemu di sana. Ya, sebagaimana jelas yang dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. Tawaran atid di akhir zaman, ketika hari kiamat akan tiba, Ketik-ketik di akhir zaman, hari kiamat akan tiba, Bisa hidup ketemu sekalian akan nanti di jazirah. Tentunya di kota Mekah dan di kota Badina. Akan, akan mudah. Akan mudah, dia akan subun. Bisa hidup ketemu punya nyala ke jazirah. Nah, dari sekalian itu, di depan kita ada bumper yang warna kuning. Itu adalah berbanda, Tanda kalau kita sudah masuk ke Padang Arafah. Masya Allah. Ya, ayo sekelah. Silahkan nanti kita bayar sekalian yang warna kuning, Bacanya Arafah, Staghir. Atau tidak yaitu Arafah. Nah, ini sudah masuk ke Padang Arafah. Dulu belum ada pohon-pohon. Saya haji di 2013, Masih belum ada apa-apa. Tapi Subhanallah hari ini, Lihat pohon-pohon ini. Nah, inilah pohon-pohon yang dinamakan Sama pohon Soekarno, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa. Tanaman-tanaman ini langsung dibiknya dari Indonesia. Jadi pada waktu Soekarno datang kemari, Ini menanakan hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia luar biasa. Suara Allah, Bapak-Ibu sekalian. Dulu belum ada, satu pun belum ada, Bapak-Ibu sekalian. Tapi hari ini rumput sudah ada, Dan pohon-pohon sudah hidup di sini, Bapak-Ibu sekalian. Ya, dan yang dahsyat yang lagi, Bapak-Ibu sekalian, Yang membuat tanah-tanah akhir zaman di jaziran Allah itu adalah orang Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu itu sudah pampan dari Indonesia bibitnya. Jadi yang membuat tanah-tanah akhir zaman, hari kiamat akan tiba. Dan itu berasal dari darah negara kita yang kita cintai, Bapak-Ibu sekalian. Masya Allah. Subhanallah ini semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Pohon-pohon yang bertanang. Ya, bensambal kerajaan-kerajaan. Untuk kata ini, Bapak-Ibu sekalian. Masih keresan dan nggak bisa hidup mencubung. Tapi sesuai dengan konteks hadis Rasulullah SAW, Kalau Rasulullah SAW adalah bukan orang pendustan, Berta orang yang suka berbohong, Maka tidak pernah berbohong di dalam hidupnya. Maka hari ini berbohong. Apakah Rasulullah SAW, 1.400 tahun yang lalu, Bapak-Ibu sekalian. Nanti katakan hari ini telah kita lihat dengan jelas dengan mata kepala kita, Bapak-Ibu sekalian. Subhanallah, lihat kanan kiri kita sudah sangat sungguh. Bumput-bumput sudah mudah hidup, Bapak-Ibu sekalian. Maka pada tahun, pada tanggal kesinyacul hijah, Atau ke tanggal 80 juga sudah mulai, Jamah Haji sudah mulai memadati di Arafah. Kalau sesuai ini, sudah hijau semua sudah. Ya, ya. Kita pasang itu tahun ini, kita lihat jenis kemarin. Jika dengan kiamat, Jengkrik itu, Jadi jengkrik itu misalnya ada makanan, Semakin dekat dengan kiamat, Di Mekah, Apalagi di Ka'bah, Apa jengkriknya dari mana nih, Mas? Mungkin sudah ada rumput, Ada rumput jadi ada jengkrik. Jangan rumput, jengkrik itu. Nah, ya. Jiri-jiri ya di sekalian, Makanya ini yang harus kita bekali, Ya, Sudah kita enggak lama lagi, Bapak-Ibu sekalian. Apalagi yang sudah mbah-mbah, 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, Apalagi yang dipikirkan. Nah, pikir kebadaan saja. Ya. Apalagi bisnis. Dipikirkan ibadah saja, Bapak-Ibu sekalian. Ini sudah jelas-jelas sekali, Bapak-Ibu sekalian. Sudah enggak perlu, Enggak bisa dibantah lagi, ya. Enggak bisa dibantah lagi, Ini sudah jelas sekali, Bapak-Ibu sekalian. Kita sudah berada, Memang betul-betul di akhir zaman. Yang nanti Dajjal juga bakal datang, Bakal muncul, Bapak-Ibu sekalian. Maka berbahagialah orang ketika Dajjal muncul, Sedang berada di Bota Mekah-Ibu sekalian. Karena hanya dua kota ini yang harus saya dimasukin Dengan Dajjal, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan ikut dengan para imam Mahdi Yang ditunjuk sebagai imam, Masya Allah, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini di sebelah kanan kita, Bisa diperlihat, Itu Muzid Nabi Rahmananya, Bapak-Ibu sekalian. Namanya Muzid Nabi Rahman, Di situ diakini tempat terakhirnya Nabi S.A.W. melaksanakan haji wadah. Bersama Nabi berapa? Ada 144.000 para sahabat, Ikut haji wadah, Bapak-Ibu ini. Ini dijelaskan di dalam kitab, Wahi khul maktum, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dengan haji wadah, Haji wadah Nabi S.A.W. Ya. Pada waktu itu, Bapak-Ibu sekalian, Bersama Nabi 144.000 para sahabat di sini, Bapak-Ibu sekalian. Berkumpul di masjid, Di masjid Nami Rah. Nami Rah sendiri, Bapak-Ibu sekalian, Ini luar biasa. Kalau ada anak, Kalau ada anak-anak, Terus, Namanya Nami Rah. Artinya itu singa wanita. Tuhan Allah. Artinya bagus sekali ya. Dulu gak ada kehidupan. Subhanallah hari ini, Subhanallah. Bidikan masjid pun penuh Pembuhanan Tuhan Soekarno, Bagus sekali. Ya, pohon. Ya, ada-ada. Gue cuma, Cuma pukul daun saja. Ya, ada-ada. Tuhan Allah, Ya, ini tempat terakhir-akhirnya, Yang terakhirnya di sini. Tampak wah. Ya, akasiyah. Sejenis akasiyah. Sejenis akasiyah. Jadi, di sini juga, Di masjid ini, Bapak-Ibu sekalian, Turun rahi terakhir. Surah Al-Ma'idah, Ayat ketiga, Bapak-Ibu sekalian. Ya, di justanglah, Turun, Surah Al-Ma'idah, Depan ayat kelima versatu ya. Surah Al-Ma'idah, Ayat kelima versatu, Tapi ayat, Ayat ketiga. Bapak-Ibu sekalian, Turun ke sini. Surah Al-Ma'idah, Yang ketiga. Al-Jawah Al-Ma'adah, Kudahkan diinakun. Kata Allah. Kalau disempurnakan, Agama kita pada hari ini. Ya, subhanallah, Dibuizid Ambirah, Tuh, 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 Tuh. Tuh, Tuh. Dibuizid Ambirah itu, Perbatasan, Berbatasan, Dengan wilayah, Perbatasan, Arafah. Dulu saya, Haji 2013, Satu pun, Tidak ada semuanya, Nih, Nih, Selonai, Tuh, Terima kasih. Tuh, Tuh. Terima kasih telah menonton.